Intro Beberapa pemain squad Garuda langsung laris manis di buru klub-klub Eropa. Mereka disorot positif sejak membawa pasukan merah putih melaju ke ronda ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdon dirumorkan kuat jadi buruan salah satu raksasa Eredivisi Belanda. Sementara Jay Idzaz masih berpeluang hengkang ke klub besar Serie A. Tom Haye dan Nathan Coaon juga dirumorkan akan segera mendapat klub baru. Bagaimanakah peluang pemain timnas Indonesia yang semakin diburu klub Eropa? Berkah membawa squad Garuda ke ronda ketiga Timnas Indonesia mencetak sejarah baru lolos ke ronda ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia juga disorot oleh media asing dari Jepang seperti Hochi News. Pada ronda kedua, Indonesia melaju ke ronda ketiga dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Squad Garuda punya para pemain muda yang bakal menjadi ancaman, tulis Hochi. Media lokal Korea Selatan seperti Nate juga menantikan Kipra Shin Tae-yong di ronda ketiga. Akankah keajaiban Shin Tae-yong berlanjut di kualifikasi Piala Dunia ronda ketiga? Tulis Nate. Selain disorot berbagai media asing, timnas Indonesia juga semakin dipantau oleh pemain keturunan. Darah keturunan Belanda seperti Damian Van Dyck tertarik membela squad Garuda. Hadirnya pemain SC Telstar ini diakini bisa membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Bukan hanya itu, para penggawa squad Garuda juga semakin diminati klub luar negeri. Terutama Liga Thailand yang tertarik mendatangkan pemain Indonesia. Berkaca dari Asnawi Mangkualam, Jadet Melat berharap makin banyak pemain Indonesia di Thailik. Bagus buat Thailik punya kuota ASEAN. Warga Indonesia adalah negara terbanyak di ASEAN. Saya berharap makin banyak pemain Indonesia yang berkarir di sini, ucap Melat. Selain diburu klub ASEAN, para penggawa squad Garuda juga terus diminati klub Eropa. Salah satunya ada nama Calvin Verdon yang terus bermain konsisten di ere divisi Belanda. Pemain berdarah ASEAN ini selalu menjadi pilihan utama di starting line-up Neck Naimegen. Di musim lalu, Verdon tampil sebanyak 40 pertandingan dengan total sebanyak 3.516 menit bermain. Ex-pemain Famalikau ini hampir membawa Neck berlaga di UFA Conference League. Kontribusi hebat Verdon juga membawa Neck melaju ke final piala KNVB. Sayangnya, sang pemain gagal membawa klub asal kota Naimegen ini meraih trofi juara. Verdon dan kawan-kawan tumbang dengan skor tipis 1-0 dari sang runner-up ere divisi, yakni Veinor. Padahal jika bisa menang, Neck bakal mengunci tiket ke Europa League. Meski gagal meraih trofi juara, nama Verdon justru tiba-tiba dikaitkan dengan Azakmar. Squad Dekas Boren tertarik memboyong Verdon yang fleksibel bermain di banyak posisi. Sang pemain dapat menjalankan peran sebagai back tengah, bahkan menjadi winger di lini serang. Namun, Verdon kabarnya lebih berambisi hengkang ke kompetisi luar Belanda. Sang pemain dirumorkan sedang menunggu tawaran dari klub Eropa lainnya. Jai Idzes masuk incaran 3 klub Serie A Kemudian ada Jai Idzes yang juga langsung diburu klub papan atas Serie A. Setelah tampil memukau bersama skuad Garuda, Bang Jai sempat dirumorkan jadi incaran Inter Milan. Idzes sendiri bahkan langsung mengonfirmasi rumor transfer panas ini. Inter Milan tertarik mendatangkan saya pada musim depan 2024-2025. Mohon doanya, tutur Bang Jai. Setelah diminati Nerazzurri, nama Idzes semakin meroket saat dirumorkan ke Torino. Bang Jai disebut bakal masuk rencana baru skuad Granata yang resmi dilatih Paolo Fanoli. Media lokal kota Turin seperti Toro langsung menyambut Idzes layak dipinang skuad Granata. Idzes merupakan sosok back yang punya fleksibilitas sebagai salah satu kelebihannya. Dia bisa bermain di mana saja di lini pertahanan. Sebuah perekrutan yang menarik jika Torino berhasil mendapatkannya. Tulis Media Toro Nama Bang Jai juga masuk dalam radar incaran Parma seperti diberitakan media Forza Parma. Pemain bertahan Venezia itu telah menunjukkan kemampuan dirinya musim ini. Berkontribusi penting bagi promosi tim asal kota Laguna itu ke Serie A, kutip Forza Parma. Meski diincar banyak klub Serie A, Venezia kabarnya enggan melepas Bang Jai. Buktinya sang pemain langsung masuk dalam daftar skuad Lagunari di Serie A musim depan. Bang Jai berpeluang debut di kasta tertinggi Italia ini saat melawan Lazio di laga pembuka. Performa moncar bersama timnas Indonesia juga mendatangkan berkah untuk Tom Haye. Ex pemain les ini sempat dirumorkan masuk radar transfer KOMO 1907. Sayangnya rumor kepindahan Haye ke klub Italia ini langsung dibantah oleh Mirwan Suwarso. Petinggi KOMO ini menyebut, Haye belum layak menjadi pilar kunci skuad Lariani. Dilihat dari evaluasi data, pemain Indonesia kalau masuk ke klub kami pasti akan jadi cadangan. Bahkan mungkin tidak main sama sekali. Ngapain? Tegas Suwarso. Setelah transfer ke KOMO batal, Haye justru gak bertahan di SC Hirenvan. Sang profesor memutuskan hengkang setelah membela skuad The Superfrizen selama dua musim. Padahal Haye berpeluang dilatih oleh Robin van Versie jika bertahan di SC Hirenvan. Ex-striker Manchester United ini sudah resmi menjadi pelatih baru skuad The Superfrizen. Sekarang Haye dirumorkan bisa merumput di Liga Perancis karena diincar OGC Nice. Klub milik Serge Mratcliffe ini dikabarkan terpikat dengan permainan sang profesor. Kemampuan Haye sudah dipantau langsung oleh pemandu bakat Nice yakni Bertinho. Tom Haye 28 tahun pernah bermain di SC Hirenvan. Pemain ini cukup lambat tetapi memiliki kualitas passing, umpan silang dan tembakan yang sangat baik. Puji Bertinho. Nathan Coa On berpeluang pulang ke Belanda. Berikutnya ada Nathan Coa On yang semakin meroket sejak membela timnas Indonesia. Sang pemain terus menjadi andalan Shin Taeyong karena fleksibel mengisi banyak peran. Nathan kadang dipasang sebagai gelandang bertahan bahkan back sayap kiri. Pemain berdarah Jawa ini sekarang tengah bersiap untuk menjalani pramusim bersama Swansea City. Dirinya kembali memperkuat skuad angsa setelah dipinjamkan ke SC Hirenvan di musim lalu. Akun eks resmi Swansea sempat memposting foto Nathan ketika sedang berlatih. Meski sedang bersiap untuk pramusim, eks pemain Excelsior ini kabarnya bakal dipinjamkan lagi. Sebagai informasi, kontrak Nathan bersama Swansea masih aktif hingga Juni 2026. Sayangnya, pemain skuad Garuda ini belum mendapat kesempatan bersama skuad angsa. Media Football League World menjelaskan situasi Nathan di Swansea. Pemain timnas Indonesia berusia 22 tahun ini bergabung dengan Swansea dari Excelsior Rotterdam musim panas lalu. Namun, dia belum pernah bermain di tim utama Swansea, tulis Football League World. Pemain skuad Garuda ini rumornya akan dipinjamkan FC Eman yang mentas di divisi kedua Liga Belanda. Klub asal Provinsi Drente ini siap memberikan Nathan menit bermain reguler. Bahkan FC Eman gak menutup peluang untuk mempermanenkan sang pemain. Dengan tampil cemerlang bersama skuad Garuda, akankah para pemain ini bisa menembus klub top Eropa?